Intro Dipantu anggota TNI, warga bergotong royong membersihkan salah satu rumah warga di Desa Bolo, Kejamatan Kari, Kabupaten Madiun, Jabat Timur. Sebab pada minggu sore rumah warga ini tertimpa tanah longsor, terjadi sekitar pukul 5 sore, setelah lereng Gunung Wilis diguyur hujan deras sejak minggu siang. Akibat tanah longsor sepanjang 12 meter dengan tinggi sekitar 6 meter itu, dinding rumah bagian belakang ambrol. Beruntung saat kejadian penghuni rumah dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban, luka maupun jiwa. Awalnya itu anu mbak, hujan, dress banget terus apa itu, ya itu langsung longsor, gak tau. Teping di atas rumah ya? Iya, tepingnya di atas rumah. Tidak hanya rumah, akibat tingginya intensitas hujan yang merata di lereng Gunung Wilis, berdampak debit air sungai di Desa Cetis, Kejamatan Dagangan Banjir. Imbasnya tanggul atau peleksengan sungai sepanjang kurang lebih 30 meter dan tinggi 7 meter ambrol. Pagar rumah warga yang berhimpitan dengan tanggul ikut robo. Derasnya debit air sungai juga menghanyutkan satu alat mesin pertanian milik warga yang diletakkan dekat tanggul tersebut. Hujan, hujan itu lumayan dress, tapi cukup lama, hujannya hampir 2 jam. Terus awal-awalnya ya biasa, terus terakhir-terakhir itu baru kelihatan gede sekali, jadi tembok saya ini pinggirnya robo. Itu paling jangka berapa menit gitu. Setelah itu baru puncaknya kurang lebih jam setengah 6, baru sudah mulai reda. Ini hampir 3 meter kemarin. Yang hilang 3 meter ya? 3 meter. Padahal di sisi sana ada 1 meter lebih untuk sungainya itu. Masih ada pinggir 1 meter, tapi ada pelengsenya double yang dari pemerintah sama dari yang punya rumah sendiri. Kalau saya punya anung pengennya ya, dibangunnya lebih maksimal gitu ya. Artinya supaya lebih kuat, kalau ditinggal-tinggal nggak kuat. Oke. Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain 2 desa tersebut, peristiwa tanah longsor juga terjadi di desa Ngeranget, kecamatan Dagangan, serta desa Patok, kecamatan Gemarang. Pada malam minggu banjir setinggi 30 cm, menyerang perumahan warga di desa Tempursari, kecamatan Wungu. Dari Madiun Gusnanto Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.